Intro Beginilah suasana ribuan umat muslim dalam menyambut kehadiran sang ustad idola mereka, Ustadz Maulana, dalam acara tablik akbar yang dilaksanakan oleh Satgas Nusantara Polres Batubara bersama dengan pemerintah Kabupaten Batubara di lapangan bolakaki, Kecamatan 50 Batubara, Sumatera Utara. Acara yang didominasi oleh para kaum ibu-ibu rumah tangga ini terlihat sangat antusias. Mereka rela duduk berpanas-panasan di bawah teriknya matahari untuk mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Ribuan umat muslim yang hadir tidak hanya masyarakat Kabupaten Batubara saja, akan tetapi dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dalam ceramahnya, Ustadz Maulana menghimbau untuk menjaga kesatuan dan persatuan, serta tidak terpancing oleh isu-isu hoax yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama dan bangsa, serta tidak lupa untuk jangan menjelek-jelekan orang lain. Menurut salah seorang jamaah, Hajah Fatma, umat muslim sangat berterima kasih kepada Kapolres Batubara dan Bupati yang telah menggelar kegiatan tablik akbar ini. Semoga Kabupaten Batubara tetap aman dan damai dalam menghadapi pemilu dan pilpres 2019 yang akan datang. Bapak Kapolres Batubara beserta Bapak Bupati Batubara yang telah mengadakan tablik akbar di 50, yaitu dengan Ustadz Nur Maulana, yang mana kiranya Kabupaten Batubara kiranya nanti ke depannya menghadapi pemilihan presiden, menghadapinya dalam aman, tentram, dan damai. Dan untuk Kabupaten Batubara semoga sejak keras. Sedangkan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan giat tablik akbar ini adalah wujud dari kerjasama Polres Batubara dengan Bupati Batubara, juga bersama dengan masyarakat. Hari ini diadakan tablik akbar. Tablik akbar berkondensi dengan intansi terkait kita semua, Kemenat, FKOP, Bupati, Portopinda. Ini wujud daripada kerjasama dengan masyarakat Kabupaten Batubara dalam rangka untuk suksesnya pemilu 2019. Nah, kita lihat dia begitu antusiasnya masyarakat Kabupaten Batubara untuk menenggar tausia dari Ustadz Molana. Nah, ini kita lihat ya sekitar 8 ke 9 ribu masyarakat Batubara yang berkumpul pada sore hari ini. Ya, yang begitu tertib. Mudah-mudahan nanti Pilpres Pilek 2019 dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Nah, ini harapan kami tentunya Polres Batubara bersama masyarakat dan unsur intansi terkait Kabupaten Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata.